Vaksin Tahap Pertama Ditemui usai rapat koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan menggelar simulasi vaksinasi COVID-19 di kota Depok pekan ini. Simulasi tersebut dalam merespon masuknya 9,1 juta dosis vaksin tahap pertama yang dibeli pemerintah pusat dari tiga produsen yaitu Sinovac Biotech, Sinovarm, dan Kansino Biological. Gubernur yang akrab di Sapa Emil tersebut pun menyatakan pihaknya mengajukan alokasi yang diutamakan untuk daerah epidemiologi tinggi yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. Minggu ini adalah bencana kami melakukan simulasi persiapan penyentikan vaksin Jawa Barat Ridwan. Sebelumnya Emil pun menyatakan ada tiga prioritas yang ditetapkannya untuk penerima vaksin tahap pertama. Tenaga medis termasuk dalam prioritas pertama karena berhubungan langsung dengan pasien penderita COVID-19. Sedangkan prioritas kedua ditetapkan untuk awak media atau wartawan, TNI, dan Polri yang profesinya pun rentan tertular COVID-19. Sementara itu masyarakat di zona merah menjadi prioritas ketiga penerima vaksin. Kalau yang BPJS itu gratis. Kelihatannya polanya saya nggak bisa mengklaim ya hari ini. Tapi yang saya dengar, BPJS itu pasti gratis. Yang orang tidak mampu tidak punya BPJS itu yang nanti kita tanggung apakah dari pusat pemerintah. Tapi yang menengah atas itu bayar. Jadi ada subsidi. Untuk daftar prioritas wartawan Pak gimana ya Pak? Wartawan itu masuk kelompok di sahb kedua. Sahb pertama itu tenaga medis yang mengelola COVID-19. Kemudian profesi yang rawan COVID-19 adalah TNI Polri yang kerja di terminal, perhubungan termasuk media yang banyak berinteraksi. Jadi nanti di sahb ketiga, baris ketiga adalah warga di zona merah yang dianggap kasusnya dari dulu sampai sekarang parah. Hingga saat ini tim dari Kementerian Agama, MUI hingga BPOM tengah mengecek keamanan dan kehalalan vaksin dari tiga produsen tersebut. Simulasi pun akan dilaksanakan kemungkinan kamis pekan ini karena Bodebek hanya memiliki seribu tenaga penyuntik vaksin yang sudah dilatih. Simulasi dilakukan untuk melihat jika tenaga tersebut tidak memadai. Sambil menunggu vaksin, masyarakat pun diharapkan terus menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak agar tidak tertular COVID-19.